Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helo negari dek rangku, rancak negari dek rangkuduh. Bersama saya, F.T. Serta Sendaro. Kembali, ya, Pemsa sebelum masuk ke topik pembicaraan kita pada malam hari ini, kami dari pengurus syara Aidi turut berduka cita atas bencana galodoh yang terjadi di agam dan di tanah datar. Baik, yang mana kita sebagai muslimin, tentunya kita dalam musibah ini kita harus tetap senantiasa bersabar. Dan muslimin, tentunya kita dalam musibah ini kita harus tetap senantiasa bersabar. dan tetap semangat, ya, mudah-mudahan, ya, para korban tiba bencana banjir bandang ini, ya, galodoh ini ini bisa kita tetap sabar dalam menghadapi kondisi, apa, ujian diberikan oleh Allah. dan kita bisa senantiasa untuk bermuhasabah diri, ya, barangkali ada apa namanya baik, kita langsung saja ke topik pada malam hari ini, ya. Baik, belum tujuan Aidi. Assalamualaikum, belum tujuan Aidi. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam, 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 wa'alaikumsalam. Jadi, Bung Junaidi, ya, beliau adalah Direktur Marawa Institut. As you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. And the answer is simple. We see our history in their eyes. A story of displacement, of dispossession, a national identity questioned and denied, forced immigration, discrimination, and now hunger. Nah, itu, ya. Jadi, dari tayangan video ini, nah, jadi, terlepas, ya, solusi dari Irlandia, apa memang ada ini, ya, Bung Junaidi, ya, hubungan Irlandia dengan Gaza dalam hal ini Islam di masa lalu? Ya, baik. Yang kita cermati, ya, dari informasi yang kita dapatkan, memang Irlandia ini termasuk negara yang sangat vokal, ya, untuk membela kemerdekaan Palestina di antara negara Eropa yang lain. Nah, ini tentu sebuah hal yang cukup positif, ya, dari sisi kita melihatnya. Nah, juga ditanyakan oleh kolega-kolega, ya, sesama Eropa atau negara-negara yang lain, kenapa Anda begitu vokal membela Palestina? Nah, maka Irlandia ini, PM, dia yang mengundurkan diri ini mengatakan seterhana, ya, bahwa Irlandia itu punya rasa simpati kepada Gaza atau Palestina secara khususnya, secara umumnya Palestina bahwa, apa, sebuah negara atau sebuah bangsa atau manusia itu punya hak untuk merdeka. Ya, dia sudah menyaksikan pembantaian, ya, bagaimana susahnya orang yang kemudian dijajah, kemudian diberita kelaparan tidak diakui sebagai komunitas internasional. Bahkan hari ini mereka tengah dilakukan pembantaian yang begitu rupa. Bahkan juga ditambah dengan wabah kelapan yang melanda Gaza hari ini. Jadi itu sebagai bentuk simpati daripada PM Pernah Menteri Irlandia ini kepada muslimin khususnya di Palestina atau Gaza. Nah, kalau kita melihat sejarah, tadi kalau ditanyakan sejarah, apakah ada sejarah Irlandia dengan Islam, atau khususnya dahulu dengan kelaparan Islam. Nah, ini menarik kita ungkap, ya, bahwa mudah-mudahan, ya, bentuk kepedulian daripada PM Irlandia ini kepada Palestina atau Gaza itu karena memang mereka tahu tentang balas budi, ya. Mereka tahu diri, ya, tentang bagaimana dahulu Islam, daulat Islam atau khilafah Turki Usmani. Tepatnya itu punya jasa besar kepada Irlandia. Bagi kita baca sejarah, itu pada tahun, ya, 1847, ketika itu Irlandia memang dalam penguasaan Inggris, ya, ketika itu dilanda kelaparan yang sangat hebat beberapa tahun. Lalu kemudian, padahal dia itu negeri yang cukup kaya, tapi karena kemudian ada sebuah musibah, tempah dia juga punya ibuah kekuasaan untuk kendali Inggris, ketika itu kelaparan sangat parah, ya, jutaan orang meninggal. Lalu kemudian, menariknya di situ bahwa kekilafahan Turki Usmani pada waktu itu di bawah keimpinan Sultan Abdul Majid itu memberikan bantuan yang sangat banyak untuk rakyat Irlandia yang setengah kelaparan. Padahal, itu jaraknya cukup jauh. Beda iman, ya, beda kemudian bahasa, beda budaya, ya. Tapi kemudian kok bisa ilafah Turki Usmani memberikan bantuan? Nah, itulah bentuk daripada kerahmatan Islam, rahmatan di alamin. Sebab dalam urusan kemanusiaan ini, tentu Islam tidak membedakan warna kulit, suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Islam justru datang hadir untuk menjadi rahmatan di alamin. Jangankan membiarkan manusia kelaparan. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, seorang wanita diancam masuk neraka oleh Rasulullah alai Allah karena mengurung seekor kucing. Jadi seekor kucing dikurung tanpa diberi makan itu ancamannya neraka. Apalagi hari ini, ya, Gaza, 2,3 juta penduduk Gaza itu terancam kelaparan. Jadi sebagai manusia, dia kan orang non-muslim ini, PM Melandia ini. Jadi sebagai manusia wajar dia kemudian sebagai manusia normal memberikan bentuk simpati pembelaan kepada Palestina. Nah, yang aneh hari ini justru adalah yang mengaku muslim, mengaku negeri muslim, penguasa muslim, satu akidah, satu bahasa, satu sejarah mereka, tapi mereka tidak memberikan tindakan yang semestinya, ya. Di luar mungkin, ya, kesaman dan juga bantuan-bantuan makanan yang mungkin sangat tidak mencukupi. Jadi kalau tadi ditanya apakah punya sejarah, punya, ya. Melandia itu punya sejarah hutang budi kepada khilafah Usmani yang mudah-mudahan, ya, pembelaan PM Melandia itu kepada Gaza hari ini karena hutang budi itu. Ya, dia sebagai bangsa yang tahu diri. Ini berbeda, nih, Bang Sultan. Berbeda dengan Perancis. Kalau kita lebarkan sedikit, Perancis itu juga pernah dahulu dibantu oleh khilafah Turki Usmani ketika rajanya itu ditawan, ya. Ketika itu Perancis berkonflik dengan negara tetangganya, kemudian sampai rajanya ditawan oleh musuhnya. Sampai kemudian, ya, rakyat Perancis itu meminta bantuan kepada khilafah. Tidak salah, pada waktu itu Sultan Sulayman Al-Konuni, ya, sebagai khilafah, negara khilafah pada waktu itu sebagai negara yang adidaya. Itu malah memberikan bantuan supaya, apa, musuhnya ini membebaskan rajanya tadi. Lalu kemudian ternyata, karena tekanan daripada khilafah Usmani pada waktu itu, maka Raja Perancis pun bisa dibebaskan. Tapi, hari ini Perancis suguh tidak tahu berterima kasih. Oke, kita lihat betapa Islamofobia, ya, cadar dilarang di Perancis dan kebebasan peragama terancam di situ. Mereka sangat tidak tahu terima kasih. Berbeda dengan iklan dia. Begitu, Pak Sultan. Wah, berarti sangat peduli, ya, Islam itu dengan non-muslim. Nah, kalau sekarang Gaza itu semenderita itu. Apa memang tidak ada itu, mampu PBB atau bahkan benar tetangga Presiden itu membisu sedemikian rupa? Bagaimana tanggapan mungkin ini? Ya, jelas, ya, Islam itu hadir untuk menjadi rahmatan alamin. Wama arsanaka illa rahmatan alamin. Wama arsanaka illa kafatan linnas. Tidaklah kau lutus Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Tidaklah kau lutus oleh wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Jadi, sudah bukan rahsia umum lagi bahwa Islam itu memang rahmatan untuk semua alam. Bukan hanya untuk manusia, ya. Tapi untuk semua alam. Jadi, Islam itu sudah sama-sama kita tahu seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah PBB, misalnya, masih bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah Palestina? Kita sudah sama-sama tahu bahwa mustahil, ya, bisa dibilang mustahil kita ini berharap kepada PBB. Pertama, memang karena PBB lah yang membidani lahirnya Israel di tanah Palestina itu. Jadi, tidak mungkin, ya, seorang bidan, ya, yang membantu proses kelahiran negara Yahudi itu atau identitas Yahudi itu. Lalu, kemudian kita berharap, apa, PBB itu, lembaga itu akan mengusir Israel dari sana. Tidak mungkin itu. Nah, ditambah lagi, baru-baru ini juga mendengar bahwa pernyataan dari Sekjen PBB itu mengatakan, kami tidak mampu, ya, untuk menghentikan perang di Gaza itu. Itu sudah pernyataan dari Sekjen PBB itu, kami tidak mampu menghentikan perang di situ. Artinya, PBB dengan segala macam perangkatnya itu, walaupun punya Dewan Keamanan PBB, tapi mengatakan tidak mampu menghentikan konflik di Gaza itu. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa yang berkuasa, yang secara de facto, ya, di PBB itu adalah Amerika. Dan Amerika sampai hari ini, dan akan datang, akan terus menjegal semua keputusan PBB yang akan dinilai merugikan Israel. Nah, maka apa solusi seharusnya yang harus kita upayakan sebagai muslimin? Maka, tidak ada jalan lain, kecuali yang sederhana, Palestina tidak akan merdeka, kecuali hanya dengan kekuatan muslimin sendiri. Itulah syariat yang telah Allah turunkan, merupakan jihad visabilillah. Dan jihad visabilillah ini tentu tidak akan efektif untuk dikomandoi, ya, dikemandangkan, kemudian diorganisir. Kecuali umat Islam telah memiliki institusi yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Inilah, tidak mungkin kita berharap kepada PBB, kepada orang-orang kafir untuk menyerahkan nasib kita. Itu tidak mungkin. Baik secara syari maupun secara fakta, harus dari kekuatan umat Islam sendiri. Nah, itulah yang harus kita upayakan terus, ya, sadarkan umat dan para ulama-ulama, para tokoh-tokoh mereka. Begitu menghabiskan. Jadi, kapan ini? Khusus Gaza akan selesai? Ya, selesainya itu kalau kita mencabut akar persoalannya. Sejak kapan Gaza ini atau Palestina secara umum bermasalah? Sejak hadirnya entitas penjajah Yahudi dan Latullah itu. Jadi, kalau bicara kapan selesainya? Ya, ketika mereka itu hengkang dari talah itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dipaksa. Karena tidak mungkin mereka juga mau dengan diplomasi. Tidak mungkin mereka mau dengan dibuju. Tidak mungkin mereka akan suka rela. Yang namanya penjajah itu memang harus diusir dengan kekuatan yang seimbang. Bahkan melupihinya. Ya, sama dengan begini. Ya, ketika Belanda konon kabarnya tiga setengah abad menjajah kita. Ya, Jepang, ya, Portugis. Itu kan mereka. Bagaimana kalau kita tanyakan. Bagaimana menyelesaikan penjajahan Belanda? Ya, dengan perang kan? Dengan jihad visabililah para ulama, para pelawan kita dahulu. Tidak mungkin dengan diplomasi mereka mau mundur dari tanah jajahan mereka. Yang sudah sekian lama mereka jajah. Yang namanya penjajah harus dihadapi dengan kekuatan fisik. Nah, Islam telah mengajarkan itu. Namanya jihad visabililah. Nah, hari ini itu yang ditinggalkan oleh sebagian besar kemuslimin. Kewajiban syar'i jihad visabililah. Dan juga kewajiban untuk membangun kembali kekuatan kemuslimin. Yaitu bersatu di bawah panji khilafah Rasidah. Nah, tanpa itu. Kita sama-sama melihat apa yang bisa diharapkan. Kecaman Israel itu tidak mempan dengan kecaman. Boikot. Boikot itu berapalah kita ini bisa melakukan boikot. Nah, atau berharap kepada PBB tidak juga. PBB juga begitu. Ada solusi lain. Kecuali yang apa kita sampaikan. Maka ini terus kita sampaikan kepada umat. Kepada para mereka-mereka yang hari ini masih berharap kepada harapan-harapan semua. Diplomasi-diplomasi ala PBB lah mereka. Tidak ada itu semua. Kita hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mengajarkan solusi atas perjajahan yaitu. Kekuatan lawan kekuatan. Tentara lawan tentara. Negara lawan negara. Senjata lawan senjata. Itu yang logis dan syakhi. Begitu. Masya Allah ya. Menarik sekali jumpa kita kali ini. Dan terima kasih banyak Bung Junedi. Dari apa yang beliau sampaikan. Sampai jumpa pemirsa. Saya Sekretar Sinaro. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.